Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas berita yang laki hangat di bijakan publik mengenai seh Ali Jaber yang ditusuk orang yang tidak dikenal ketika itu seh Ali Jaber pada hari minggu melakukan pengajian atau tausiyah di sebuah masjid di Lampung sana dan peristiwa itu terjadi dengan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berlari menuju seh Ali Jaber dan mengujamkan pisau ke tubuh beliau dan sasarannya menurut seh Ali Jaber ini menuju ke bagian vital jadi kalau tujuannya mungkin ini disini tidak ada teman-teman karena ada gerakan sedikit dari seh Ali maka pisau itu mengenai tangannya dan luka cukup serius pada waktu itu nah teman-teman terkait penusukan yang dilakukan oleh seseorang itu yang bernama Alpin Andria ini banyak rumor yang beredar bahwa Alpin ini sedang mengalami gangguan jiwa wah ini yang menjadi persoalan teman-teman jadi kalau orang gangguan jiwa atau orang gila ini melakukan perbuatan seperti penusukan dan sebagainya ini tidak kena hukum kalau itu memang gila atau gangguan jiwa tetapi menurut seh Ali Jaber ketika orang ini menusuk dirinya dia bisa mengetahui bagian yang vital yang akan ditusuk berarti pada posisi itu menurut saya Ali ini tidak dalam keadaan gangguan jiwa karena seakan-akan dia sudah sangat terlatih untuk itu nah oleh karena itu teman-teman banyak rumor yang beredar itu sehingga banyak orang juga yang mengatakan jangan begitu percaya dengan alasan bahwa mereka melakukan penusukan karena gila karena alasan yang seperti ini sudah lama kita dengar teman-teman ada seorang imam masjid yang ditusuk oleh orang gila ada orang yang sedang sholat dibacok dengan alasan bahwa yang membacok itu adalah gila ini kan repot kalau seperti ini ketika melakukan perbuatan ini kriminal seperti menusuk membacok yang dianggap gila ini kan menjadi bebas dari jeratan hukum nah inilah yang menjadi perhatian warga masyarakat mengenai kejadian serupa yang dialami oleh seh Ali Jaber yang mengatakan bahwa rumor yang beredar bahwa orang ini adalah orang gangguan jiwa bicara tentang gangguan jiwa teman-teman kemarin pada pemilu 2019 juga banyak orang yang gangguan jiwa ini memilih hak pilihnya untuk memilih presiden wakil presiden ini orang gangguan jiwa yang pada waktu pemilu ini punya hak pilih jadi orang yang seperti ini punya hak pilih berarti dia secara hukum sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dalam posisi sadar tidak dalam gangguan jiwa nah berarti logikanya ketika Alpin Andria ini menusuk Seh Ali Jaber berarti dalam posisi sadar atau mungkin dia sedang gangguan jiwa tetapi pada waktu itu dia dalam keadaan sadar karena beliau menusuk dengan sengaja Seh Ali Jaber tetapi lagi-lagi teman-teman bahwa gangguan jiwa atau gila ini jangan dijadikan patoan karena polisi saat ini masih menyelidiki mudah-mudahan bukan itu karena faktor sengaja faktor ingin mencelakai Seh Ali Jaber dan menurut pengakuan ternyata teman-teman bahwa Alpin Andria ini dia sering menonton acara dari Seh Ali Jaber kemudian sampai bermimpi dalam mimpinya itu seolah-olah Seh Ali datang ke rumahnya tetapi ini pengakuan dari Alpin Andria yang belum tentu ini benar makanya pihak kepolisian mendatangkan pesikiater untuk mereteksi, untuk menyelidiki apakah benar Alpin ini gangguan jiwa namun menurut keluarga keluarga dari Alpin bahwa dia pernah dirawat dan pernah gangguan jiwa ini pengakuan dari keluarga tetapi belum tentu pengakuan ini mengandung sebuah kebenaran nah teman-teman kita akan lihat beritanya menyelisik motif penusuk Seh Ali dugaan gangguan jiwa hingga usut dalangnya ini kita lihat teman-teman ada Pak Mahfud MD ini berkunjung ke rumah kediaman Seh Ali Jaber karena Pak Mahfud juga ingin tahu bagaimana sebenarnya kejadian yang dialami oleh Seh Ali Jaber dan tentu Seh Ali bercerita kepada Pak Mahfud mengenai kejadian yang ada di Lampung dan Alhamdulillah pada saat ini Seh Ali dalam keadaan Sehat Walafiat kita baca sebentar beritanya teman-teman Seh Ali Jaber ditusuk saat mengisi tausiyah di Masjid Falahudin, Kota Bandar Lampung pada hari Minggu 13 September 2020 pelaku penusukan merupakan seorang pria bernama Alpin Andrea, 24 tahun berindah informasi Alpin Andrea mengalami gangguan jiwa sehingga ia berani menusuk Seh Ali Jaber namun sejumlah pihak meragukan hal tersebut benar teman-teman banyak orang yang ragu dengan berbagai rumor berita bahwa Alpin Andrea ini mengalami gangguan jiwa tetapi kalau kita lihat pernyataan dari Seh Ali bahwa dia dengan sadar menusuk Seh Ali Jaber dan seolah-olah dia sudah punya keahlian untuk itu makanya banyak orang yang tidak begitu percaya dengan pernyataan bahwa orang ini adalah yang menusuk Seh Ali Jaber adalah orang yang gangguan jiwa kita baca berita lagi teman-teman Menko Polhukam Mahfud MD mengaku perhatian dengan insiden penusukan itu menurut dia dari spekulasi yang berkembang pelaku penusukan mengindap gangguan jiwa akan tetapi Mahfud menegaskan hingga saat ini belum disimpulkan apakah dugaan tersebut benar spekulasi di masyarakat ada dugaan berdasarkan pengakuan keluarganya si penusuk ini sakit jiwa tapi kita belum percaya kata Mahfud MD jadi Pak Mahfud juga belum begitu percaya dengan alasan yang disampaikan oleh biak keluarga makanya perlu pesikiater untuk menyelidiki agar ini bisa dipastikan orang ini gangguan jiwa atau tidak tetapi menurut saya teman-teman walaupun gangguan jiwa tetapi pada saat dia melakukan dengan sadar maka ini kan merupakan tindakan kriminal dan ini kan bisa diproses dan betul saja teman-teman Alpin Andrea saat ini sedang menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian terkait apa yang dilakukan oleh Alpin Andrea Mahfud mengatakan polisi terus menyelidiki latar belakang penusuk Sheikh Ali Jaber menurut dia penyelidikan dapat menemukan bukti apakah si penusuk betul-betul mengindap gangguan jiwa atau tidak nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD intinya Pak Mahfud ini tidak begitu percaya dengan si penusuk bahwa dia dalam keadaan gangguan jiwa makanya perlu diselidiki lebih lanjut nah teman-teman terkait penusukan yang dilakukan kepada Sheikh Ali Jaber ini mengingatkan saya kepada seorang penusuk yang itu dilakukan pada Menkopol Hukam Pak Viranto pada waktu itu jadi ada seorang yang menusuk Pak Viranto sehingga Pak Viranto ini sempat dibawa ke rumah sakit akibat tusukan dari orang tak dikenal tetapi pada waktu itu teman-teman polisi segera bergerak dan dianggap ini adalah bagian dari teroris jadi teror yang dilakukan seorang tak dikenal kepada pejabat negara nah kalau kita bandingkan teman-teman orang yang menusuk Sheikh Ali Jaber ini ada rumor yang mengatakan bahwa ini adalah orang gangguan jiwa sementara yang menusuk Pak Viranto ini teroris ini kan dua hal yang saya pikir sama tetapi perlakuan berbeda kenapa kalau orang yang menusuk Pak Viranto disebut teroris sementara yang menusuk Sheikh Ali ini gangguan jiwa nah makanya ini masyarakat perlu penjelasan secara konkret real sebenarnya bagaimana si penusuk orang yang menusuk Pak Sheikh Ali Jaber ini apakah benar sakit jiwa atau tidak tetapi mudah-mudahan ini bukan sakit jiwa karena dari perilaku yang ia tunjukkan dia dengan cekatan menusuk Sheikh Ali Jaber dan dia mengetahui bahkan vital mana yang harus ditusuk untungnya teman-teman Sheikh Ali Jaber ini bergerak sehingga tusukannya itu mengenai tangannya dan Alhamdulillah Sheikh Ali Jaber ini selamat nah teman-teman ini ada juga pernyataan dari Sheikh Ali Jaber terkait apakah orang ini gila atau tidak saya baca teman-teman Sheikh Ali menegaskan ia tidak menerima pelaku dianggap mengalami gangguan kejiwaan saya tidak terima kalau pelaku dianggap gila maaf dia sangat sadar berani dan terlatih berarti ada orang di belakangnya Allah Alam kita harap proses hukum diteruskan nah ini pernyataan dari Sheikh Ali Jaber yang tidak begitu percaya bahwa orang yang menusuk dirinya itu adalah orang gila orang yang sedang mengalami gangguan jiwa nah fenomena ini kenapa terjadi seperti ini teman-teman tahun-tahun kemarin juga ada kasus yang sama ditusuk dibacok sampai berdarah-darah orang yang menusuk orang yang bacok itu ini dianggap gila tidak dalam keadaan sadar atau dia sedang gangguan jiwa sehingga tidak bisa diproses secara hukum nah ini jangan sampai terulang kembali kasus yang sama di tahun kemarin yang menusuk dianggap gila jangan sampai terjadi pada Sheikh Ali Jaber nah itulah teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu kepada yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax